Intro Halo pemirsa bersama saya Nurhalim Irianti Sekarang saya sedang berada di Dukuh Jagan, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati Di sini adalah tempat produksi susu sapi perah Nah bagaimana kegiatan saya di sini? Berikut liputannya untuk Anda Selain kaya akan nutrisi dan baik untuk tubuh Susu murni dari sapi perah sangat bagus untuk dijadikan peluang bisnis Karena susu murni dari peternakan sapi perah memang banyak sekali peminatnya Apalagi jika dikreasikan menjadi berbagai jenis rasa Seperti tempat produksi sapi perah yang satu ini Setiap harinya sapi perah di sini bisa menghasilkan 50-80 liter susu murni Namun jangan salah, kualitas yang diberikan kepada konsumen tidak usah diragukan lagi Pertama saya coba, ternyata ya saya cocok Karena kan ada peternak lain itu kan yang misalkan susunya kan gak encer atau gimana Kalau Pak Dasuna kan ya pas menurut saya gitu Perawatan sapi perah di sini cukup terjaga Dari pembersihan semua kotoran sapi secara rutin oleh 2 orang pekerja Kemudian kotoran itu akan dijadikan biogas untuk menghasilkan api dan digunakan untuk memasak Dan di sini saya mencoba untuk sedikit membantu dalam memadikan sapi yang nantinya akan diambil susunya Jangan anggap enteng ya pemirsa Saat memadikan sapi ini saya cukup menguras tenaga loh Karena terkadang sapi yang kita mandikan tidak mau diam Sehingga kita yang malah mandi sendiri Setelah sapi dimadikan, saatnya kita memerah susunya Sapi bisa menghasilkan susu setelah mereka sudah pernah melahirkan Dalam pemerasan susu sapi perah, perlu tekan khusus untuk menenangkan si sapi Karena bisa jadi, sapi yang akan kita ambil susunya akan memberontak karena takut ataupun stres Sehingga tidak bisa mengeluarkan susu yang kita butuhkan Maka dari itu, kita perlu mengetahui perasaan si sapi Susu yang sudah diambil kemudian ditaruh di tempat pembungkusan Susu murni ini dibungkus per liter dengan harga 10.000 rupiah Untuk disortir kepada para konsumen dari daerah pati maupun luar pati Namun ada juga susu yang dikreasikan menjadi susu rasa dan juga yogurt Dengan harga 1.000 rupiah per batang Karena hal itu, produksi susu perah disini beda dengan yang lain Sehingga omset yang dihasilkan cukup banyak Ibu Juwarya akan menjadikan peternakan susu sapi perah ini menjadi bisnis turun-temurun Supaya para konsumen tetap bisa merasakan susu perah hasil produksi rumahan ini Hmm, pasti kalian penasaran kan dengan rasa yang ditimbulkan dari susu sapi perah murni ini Nah, kalian bisa mengunjungi tempat produksi peternakan susu sapi perah di Dukut Jagan Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati ini Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Nurhalim Irianti, Jururga Merah Ima Khalifah, Tunas Media melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!